Di awal bulan November ini, sejumlah SPBU di Provinsi Jambi wajib menerapkan barcode MyPertamina. Begitu pula SPBU yang ada di Tanja Barat. Hal ini seperti terpantau di SPBU Paritujuh dan SPBU Pembengis. Di SPBU tersebut, sejak beberapa bulan terakhir, telah mengedukasi masyarakat untuk menginstal aplikasi MyPertamina. Sejak awal November ini, SPBU wajib memiliki barcode MyPertamina, guna melakukan pengisian BBM jenis Pertalife. Satu di antaranya seperti terpantau di SPBU kawasan Pembengis, Kuala Tungkal. Pengurus SPBU, Yusuf, mengatakan, sepuluh penerapan yang sudah mulai merata dilakukan saat ini, pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi jauh hari sebelumnya, selama lebih kurang 6 bulan. Bahkan saat ini dikatakannya pengguna barcode MyPertamina telah mencapai 99 persen. Meskipun masih ada yang belum memiliki barcode, pihak SPBU siap membantu untuk membuatkannya. Untuk di SPBU Pembengis sendiri, kebutuhan masyarakat akan bahan bakar ini cukup tinggi, terutama untuk jenis bahan bakar Pertalife. Perharinya selalu masuk sebanyak 8 hingga 16 ton Pertalife, di mana perharinya bisa menghabiskan 6 hingga 7 ton Pertalife. Begitu pula untuk bahan bakar jenis solar, kuota yang didapat dalam sekali pengiriman tersebut sebanyak 8 ton. Mulai barcode sudah sekitar 6 bulanan, sudah diinformasikan duluan sama masyarakat yang terutama yang beli mobil, sudah dikasih tahu yang mana belum punya barcode, kita bantu bikinkan barcode. Jadi sekarang Alhamdulillah sudah bisa dikatakan 99 barcode semua. Jadi kalau belum ada barcode, kita siap membantu. Mulai? Oktober sudah, 1 Oktober sudah kita, mayoritas sudah pakai barcode. Kalau November ini ya paling satu orang, dua orang itu kan kita bantulah, mana yang orang-orang belum tahu atau orang-orang yang dari jauh belum ada, kita bantu. Kita setiap masuk 8 ton, kadang ada seringan yang 16 ton, yang diperalit ya. Rata-rata ya sepukur 7 ton, 6 ton lebih, juta lebih berhari habisian. Berhari habis aja? Enggak habis kalau 8 ton. Situasilah kalau ada acara-acara itu baru banyak habis. Misalkan di Pondok ada acara di mana, 5 ton lebih lah. 6 ton, 6 ton lebih. 6 ton lebih tinggal kondisinya kalau ada keramean. Hal senada juga dikatakan akbar, admin SPBU di pari 7 TPI. Di SPBU ini, sejak bulan Oktober telah menerapkan edukasi barcode May Pertamina, khusus pengisian BBM jenis Pertalai. Bahkan hingga di awal November ini, sudah diwajibkan memiliki barcode May Pertamina. Jika tidak ada, maka tidak dapat terlayani. Dari semenjak sebelumnya kan, sudah sebelum berlaku di Oktober ini, sudah ada informasi dari Pertamina kan, supaya lebih masyarakat lagi, gerakannya bikin barcode. Jadi, per tanggal Oktober ini, sudah mulai. Jadi, kami sembari, apa ya, sembari ngasih edukasi ke pengendara, harus pakai barcode. Kalau yang tak ada barcode, kami isi juga sih sebenarnya. Karena di aplikasi ada pilihan buat masukin plat. Jadi, yang belum ada barcode, kami masukin plat juga, Bang. Jadi, sembari yang belum ada barcode, langsung diarahin juga, bikin barcode.